Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue udah siapin 5 video penampakan di rumah sakit yang paling menyeramkan Kita udah sampe ke part 4, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng Linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Intro Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue super creepy So ada seorang urban explorer dari Amerika bernama Chris Doi coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah rumah sakit di daerah Ohio Rumah sakit itu aktif dipergunakan di jaman perang dunia kedua Dan banyak merawat pasien TBC Gak sedikit juga pasien itu yang meninggal di dalam situ Tahun 1995 rumah sakit itu ditutup dan terbengkalai sampe sekarang Chris masuk ke dalam gedung itu dan berkeliling di setiap lantai yang ada disitu Sampai Doi nemuin ternyata di basement ada sebuah terowongan yang cukup panjang dan gelap Karena Doi penasaran Doi coba buat masuk ke dalam situ Tapi tiba-tiba Doi ngedengar ada sesuatu Chris ngedengar ada suara langkah kaki dari dalam terowongan itu Jadi dia kira ada orang yang tinggal di dalam situ Tapi karena Doi liat situasinya itu kayak gak yakin Jadi Doi pengen ngebuktiin sendiri Akhirnya Doi ngumpulin keberaniannya buat masuk ke dalam terowongan itu lebih dalam What the is that? Yo do you see that? Yo Yo What? Yo What the That is crazy There's somebody down here There's somebody down here There's somebody down here I swear I saw somebody here What the What the What the Is it dead here? Oh my What? What the What the What So I'm out of here I swear I look just over the light And this is I'm out of here Yo And my Shrew just stick it To the ground This is crazy Hey oh no Videonya gelap banget dan bakalan sulit banget buat ngeliat apa yang dilihat Chris di dalam terowongan itu Tapi kalau gue naikin exposure-nya dan gue zoom Disitu keliatan jelas ada sebuah bayangan putih yang siluetnya mirip kayak orang yang lagi berjalan masuk ke dalam terowongan itu Karena wujudnya bener-bener nyata Makanya doi penasaran sosok yang tadi itu mau jalan kemana Chris ikutin terowongan itu sampai ke ujung Dan yang paling creepy ternyata terowongan itu buntu Dan di sepanjang Chris lewat terowongan itu sama sekali gak ada jalan keluar Gak ada pintu atau semacamnya So kira-kira sosok yang tadi itu kabur kemana? Chris sendiri juga bingung banget sosok apa yang dia lihat tadi Dan kemana sosok itu lari So karena itu banyak yang percaya kalau yang tadi itu adalah arwah dari salah satu pasien yang mungkin pernah tewas dirawat di dalam rumah sakit itu Video yang kedua ini berasal dari sebuah sesi live streaming di tahun 2008 Karena usia videonya udah 13 tahun otomatis kualitas gambarnya gak terlalu bagus guys Anyway di video itu ada sekelompok pemburu hantu yang coba buat masuk dan eksplor ke sebuah gedung bekas rumah sakit yang terkenal sangat angker Dan diklaim sebagai rumah sakit yang paling angker di Amerika Namanya Waverly Hills Sanatorium Mereka masuk keliling di dalam gedung itu Sampai mereka berhenti di sebuah lorong Dimana di lorong itu mereka ngeliat ada sebuah bola Mereka ngobrol-ngobrol disitu cukup lama Sampai ada sesuatu yang cukup aneh Yang terjadi persis di depan mata mereka Sampai di depan mata Is that a window or something? I don't know Is this equipment or something? Woah 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 Bullshit Bullshit Oh boy Where did that come from? Holy fuck Shh Seriously like He bumped that ball How do we know he didn't act Tiba-tiba bola itu terbang sendiri Seolah kayak ada yang nendang ke tembok Dan mantul lagi ke lantai Kalian bisa dengerin sendiri ya, suara orang-orang yang ada Di dalam video ini, mereka bener-bener shock Sama kejadian yang barusan Karena mereka sama sekali gak nyangka Kalau kejadian itu bakal terjadi persis di depan mereka Yang pasti bola itu gak mungkin Gerak karena angin atau faktor lain Karena kejadian itu terjadi di dalam ruangan Dan meskipun video ini Usianya udah 13 tahun lebih Masih banyak yang percaya tentang keaslian video ini So ada sebuah video yang rame jadi bahan diskusi di Reddit Video itu direkam oleh seseorang yang masuk ke sebuah gedung bekas rumah sakit di siang hari Doi masuk ke dalam situ bareng seorang temennya dan ngerekam beberapa video Doi ngerasa sama sekali gak ada yang aneh Selama Doi berada di situ Tapi pas orang ini pulang Dan mereka lihat lagi rekaman video yang tadi Mereka baru sadar kalau ada sesuatu lain Yang ikut rekam di salah satu video mereka Tidak Tidak Kedengeran jelas ada suara orang yang sedang bernyanyi Dan beberapa kali juga sempat kedengeran ada suara teriakan orang Orang di dalam video ini juga cerita Kalau Doi sama sekali gak ngedenger suara itu Pas lagi ada di lokasi Dan baru sadar kalau ada suara itu yang terekam di videonya Pas Doi lihat lagi video yang tadi Doi juga sama sekali gak mengklaim Kalau yang tadi itu adalah fenomena paranormal Karena bisa jadi mungkin aja Ada homeless person atau gelandangan Yang sekarang udah tinggal di dalam Rumah sakit kosong itu Walaupun selama mereka muter-muter di dalam situ Mereka gak ngeliat ada orang satu pun Bluffin Ada seorang urban explorer yang coba buat masuk Ke sebuah gedung bekas rumah sakit Tapi Doi sama sekali gak mention nama rumah sakitnya Pas baru mulai videonya aja Dan lagi ngeliat-liat tulisan Yang ada di meja resepsionis gedung rumah sakit itu Tiba-tiba Doi ngedenger ada suara Dari dalam gedung Ada suara benturan benda yang cukup keras Yang Doi juga sama sekali gak tau Itu sumbernya ada dimana Tapi orang ini sama sekali gak takut Dan Doi tetap lanjut buat eksplor Di dalam gedung itu Sampai Doi nemuin sesuatu Yang lebih aneh I got away from Phil somewhere Wow what the... I get it You've been messing with me this whole time What the... What the... Look at this thing Look at this thing It's freaking still moving Ada sebuah rangka plafon Yang menggantung Dan mengayun-ayun ke bawah Doi sama sekali gak sadar Sama plafon besi itu Sampai Doi udah lumayan deket Bahkan kalian juga bisa dengerin Di video Doi Suara besi plafon itu Pas ngebentur tembok Video yang barusan itu Bukan penampakan setan Atau sejenisnya Tapi menurut gua Itu super duper creepy ya Kebayangkan Kalau misalkan kalian lagi Explore di sebuah gedung Bekas rumah sakit Yang terkenal angker Dan tiba-tiba Berapa meter di depan kalian Ada sebuah plafon besi Yang cukup besar Menggantung ke bawah Dan gerak-gerak sendiri Sekelompok ghost hunter Dari Italia Coba buat masuk Ke sebuah gedung bekas Rumah sakit jiwa Yang dulunya dikhususkan Untuk anak-anak Rumah sakit jiwa itu Ditutup Karena adanya Sebuah tragedi Dimana ada seorang Pasien anak-anak Yang tewas Karena terjatuh Dari lantai Atas gedung rumah sakit itu Gedung itu Udah terbengkalai Dan mereka dateng kesitu Buat ngeliat kondisinya Tapi tiba-tiba Pas masuk Ke sebuah ruangan Mereka nemuin Ada beberapa Balok kayu Yang disusun memutar Dan bersama dengan itu Ada beberapa Kejadian aneh Yang terjadi Di sekitar mereka Tepuk 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 Ini adalah motivasi karena tidak ada nungglar, tidak ada nungglar, tidak ada apa-apa. Pertama, ada suara anak kecil yang ketawa. Nggak berapa lama kemudian ada suara benda yang kayak dilempar di ruangan yang sama. Tapi gue nggak tahu nih, kalian sadar atau nggak, pas kameranya dipanning dan diarahin ke ruangan yang lain, disitu ada penampakan bayangan hitam yang tingginya mungkin seukuran anak-anak. Bayangan itu cuma diem aja, berdiri disitu dan ngeliatin ke arah sekelompok orang ini. Dan kayaknya, abis kejadian yang tadi, sosok bayangan hitam itu ngikutin mereka di sepanjang video mereka keliling di dalam rumah sakit itu. Sekali lagi, pas kameranya dipanning, kalian bisa lihat di ujung ruangan, disitu ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dan menghilang dengan cukup cepat. Dan kalau dilihat-lihat, siluatnya itu mirip banget sama di video yang pertama tadi. So, apakah ini arwah dari pasien anak-anak yang dulu pernah tewas jatuh di rumah sakit itu? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax